Halo Halo sabar saya Ria Nasukmulati, kembali menyapa kalian semua di Pansip Abed Dengan sejumlah informasi terkini tentunya seputar persiapan menjelang menyambut Liga 1 2023-2024 Ada apa saja? Saksikan selanjutnya. Nah ini langsung aja ke berita pertama, ada kabar dari regulasi terbaru Liga 1 2023-2024. PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru atau LIB mengeluarkan regulasi terbaru tentang larangan bagi supporter untuk datang ke stadion saat timnya sedang bertandang di kandang lawan alias sedang bermain UE ya. Dengan dasar insiden kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan jiwa. Dengan itu PSSI berencana akan menerapkan regulasi tersebut pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Menanggapi regulasi tersebut, Raja Viking Persib Club atau VPC, Heru Joko berharap PSSI dan juga PT LIB melakukan evaluasi secara berkala tentang larangan kehadiran supporter tim tamu di dalam stadion. Nah Heru percaya setelah kondisi dan atmosfer sepak bola Indonesia sudah kondusif, PSSI dan LIB akan menjau ulang regulasinya dan kembali mengizinkan supporter tim tamu untuk datang ke stadion. Nah kalau misalnya menurut Bobo Toh gimana nih regulasi tersebut? Kalau misalnya nanti nih Persibandung UE misalnya nih tetangga di Persikabo misalnya nanti di Bogor. Kita gak bisa UE gimana tanggapan kalian? Boleh dong komen-komen ya di bawah. Nah kita langsung masuk ke berita kedua berkaitan dengan pemain Persibandung yang musim lalu udah pensiun tapi musim ini langsung di ujung sumping lagi. Tapi sebagai asisten pelatih keeper Persibandung yaitu Imada Wirawan. Imada Wirawan dari syanakan akan mulai melatih squad Luis Mia pada saat latihan pemusatan atau training center di Yogyakarta nanti. Untuk memastikan hal itu Imada Wirawan sedang mengikuti kursus kepelatihan lisensi C diploma yang digelar PSSI kota Bandung mulai 5 hingga 18 Juni 2023. Nah menurut Mada kepelatihan keeper ini merupakan agenda wajib yang harus diikuti dirinya sendiri sebelum terjun langsung nih melatih para penggawa Persib khususnya para keeper ya. Nah Mada berharap dengan adanya kursus kepelatihan ini bisa membuat Persib lebih berkembang dan mampu mendapatkan banyak prestasi di kemudian hari. Termasuk untuk meraih gelar juara Liga 1 2023-2024 yang musim lalu hampir aja kita rebut ya. Kalau gitu semangat untuk Imada Wirawan kita nantikan debutnya di Persib Bandung sebagai asisten pelatihnya Pasos nanti akan seperti apa ya. Nah yang terakhir ini ada kabar-kabar dari sponsor-sponsornya Persib Bandung yang kabarnya udah ada beberapa yang log yang udah dikunci. Nah Persib Bandung sudah menjalankan kesepakatan dengan 8 sponsor menjalankan Liga 1 2023-2024. Nah jumlah tersebut masih akan bertambah karena Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB masih membuka kesempatan bermitra dan bahkan beberapa diantaranya masih ada dalam tahapan negosiasi. Direktur Komersial PT PBB Gabriela Widarmono mengungkapkan ke 8 sponsor yang sudah dipastikan menjadi mitra Persib Bandung musim ini. Di antaranya ada Indofood, Aladin, Intersport by Pria Punya Selera, Kopi ABC, Super Fantasy by Video, Socios.com, Pantera Energy Drink, dan ID Express. Gabi mengungkapkan dalam urusan mitra target Persib Bandung bukanlah semata kuantitas brand meliinkan nilai yang masuk. Dengan begitu katanya kebutuhan finansial klub bisa terpenuhi dengan baik. Selain itu katanya Gabi Persib Bandung juga tidak pernah menetapkan deadline kemitraan agar bersamaan dengan bergulirah kompetisi. Dan Gabi juga menjelaskan penempatan ke 8 mitra Persib Bandung itu tidak semuanya ditempel di jersey pertandingan Persib ya. Ada juga yang di jersey kepelatihan dan juga ada yang di aplikasi. Seperti itu. Nah itu dia tadi bapak-bapak dan tribuners informasi dan berita terkini seputar Persib Bandung di Persib Update. Kalau misalnya kalian yang mencari tahu informasi seputar Persib Bandung lainnya bisa akses di tribunjabber.id, tribuncirbon.com, dan juga tribunperiangan.com. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe channel video, tribunjabber video. Dan juga jangan lupa untuk komen apa aja nih pendapat kalian tentang Persib Bandung yang akan menghadapi Liga 1 2023-2024 nanti. Saya Rena Sumulati, Pamir Undir Diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya. Bye-bye! Persib Bandung! 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 Persib Bandung!